Halo teman-teman, ketemu lagi di channel B. Eduka kita akan membahas lagi soal-soal tes CPNS di tahun-tahun sebelumnya subtesnya TIU lagi oke, kita langsung ke soal yang pertama jika X sama dengan 2,1234 ditambah 2,2345 ditambah 5,7654 dan Y-nya bernilai 10 maka hubungan yang tepat antara X sama Y itu gimana? X-nya lebih besar dari Y, X-nya kurang dari Y X sama dengan Y 2X kurang dari Y atau hubungan X dan Y tidak bisa ditentukan oke, nah untuk mempermudah proses penjumlahan berapa nilai X-nya kita bisa melakukan metode pembulatan jadi yang 2,1234 itu bisa kita bulatkan menjadi 2,1 lalu yang 2,2345 kita bulatkan ke 2,2 dan 5,7654 bisa kita bulatkan ke 5,8 nah berarti langsung saja kita jumlahkan 2,1 tambah 2,2 ditambah 5,8 itu sama dengan 10,1 berarti nilai X-nya adalah 10,1 sedangkan Y-nya adalah 10 nah ini perbedaannya sangat tipis ya tapi meskipun perbedaannya sangat tipis ya tetap saja nilai X-nya itu lebih besar dibandingkan Y-nya jadi kesimpulan yang tepat adalah nilai X-nya lebih besar dari Y-nya maka opsi jawaban yang tepat adalah yang A kita lanjut ke soal nomor 2 bila X-3-21 sama dengan 6 dan nilai Y-nya sama dengan 3 maka hubungan kuantitas yang benar antara X dan Y itu bagaimana? oke, X-3 kurangi 21 sama dengan 6 nah ini kan yang ada X, ada nilai X, ada bilangan yang berupa angka maka yang sesama angka atau yang tidak memiliki variable ini kita jadikan 1 maka negatif 21 yang awalnya terletak di ruas sebelah kiri dia bernilai negatif kita pindahkan ke ruas sebelah kanan sehingga nilainya menjadi positif ini ya, maka X-3 itu sama dengan menjadi 27 karena yang ini tadi kita pindahkan ke ruas kanan maka berubah menjadi positif nah 6 ditambah 21 itu kan sama dengan 27 X-3 berarti 27 maka nilai X-nya berapa? ya akar pangkat 3 dari 27 sama dengan 3 karena 3 dikali 3 dikali 3 itu sama dengan 27 maka kita dapatkan nilai X-nya adalah 3 dan nilai Y-nya juga sama dengan 3 maka kesimpulannya adalah X sama dengan Y oke, kita lanjut ke soal berikutnya 35% dari X adalah 42 dan 5 per 6 dari Y adalah 25 maka berapa nilai X ditambah dengan Y? nah caranya, oh ini masih kurang ya berarti 35 per 100 dikali dengan X kan 35% dari X ya berarti artinya ya 35% itu adalah per 100 dikali dengan X sama dengan 42 maka X, nah ini kan tinggal kita kalikan silang ya maka X-nya itu adalah 42 dikali dengan 100 dibagi dengan 35 nah 42 sama 35 ini kan bisa kita sederhanakan biar kita nggak kebanyakan hitung dua-duanya bisa kita bagi dengan 7 42 dibagi sama 7 itu kan sama dengan 6 kemudian 35 dibagi sama 7 sama dengan 5 berarti 42 tadi menjadi 6 ya 6 kali 100 itu kan sama dengan 600 kemudian kita bagi dengan 35 tadi dibagi 7 sama dengan 5 maka 600 dibagi sama 5 adalah 120 maka nilai X-nya sama dengan 120 kemudian yang nilai Y-nya 5 per 6 dikali Y sama dengan 25 kita kalikan silang maka Y-nya adalah 6 dikali 25 dibagi sama 5 nah yang 25 sama 5 ini bisa kita sederhanakan 25 dibagi 5 sama dengan 5 maka 6 kali 5 adalah 30 maka diperoleh hasil X-nya adalah 120 Y-nya sama dengan 30 maka X ditambah Y ya berarti 120 ditambah sama 30 sama dengan 150 kita lanjut ke soal yang nomor 4 jika X sama dengan 1 per 13 dan Y sama dengan 13 per 100 maka hubungan kuantitas antara X dan Y itu apa? nah ini triknya kita bisa gunakan perkalian silang ya 1 per 13 kemudian yang sampingnya Y-nya adalah 13% atau 13 per 100 lalu kita kalikan silang 1 dengan 100 13 dengan 13 nah yang 1 kali 100 hasilnya 100 kemudian yang 13 dengan 13 hasilnya adalah 169 maka 100 ini adalah kurang dari 169 maka X itu kurang dari Y-nya maka jawaban yang tepat yang mana? yaitu yang B X-nya kurang dari Y oke ke soal yang berikutnya semua binatang adalah makhluk hidup semua makhluk hidup akan mati nah ini bisa kita eliminasi ini berarti artinya kan tinggal ini ya semua binatang akan mati nah kuda ini adalah binatang berekor nah berarti kuda kan termasuk binatang ya nah tadi semua binatang tanpa pengecualian itu akan mati nah karena kuda ini juga merupakan binatang jenis binatang maka kuda pun juga akan mati maka kesimpulan yang tepat yang mana? A. kuda tidak mungkin mati salah lalu tidak semua binatang yang berekor mati ya mati ya karena kan semua binatang tadi entah berekor entah tidak berekor dia pasti akan mati yang C kuda akan mati nah ini yang tepat berarti jawaban untuk soal ini adalah opsi yang C soal berikutnya kano sama dengan dayung nah berarti kita harus mencari dulu hubungan antara kano dengan dayung ini apa? berarti kita harus mencari kata penghubung yang tepat untuk menghubungkan antara kano dengan dayung ini apa? nah kalau kita telah A kano ini kan digerakkan sama dayung gitu kan berarti kano digerakkan oleh dayung berarti kita pilih dari opsi A sampai E yang apabila kita menggunakan kata hubungan yang sama yang tadi menggunakan kata hubungan digerakkan dia itu hubungannya benar misalkan yang pertama sepeda digerakkan oleh roda benar ya karena sepeda ini bergerak karena ada roda lalu B ponsel digerakkan oleh sinyal nah tentu ini tidak benar lalu pesawat digerakkan oleh kokpit juga salah lalu yang D komputer digerakkan oleh tetikus bukan lalu kereta digerakkan oleh masinis nah ini dibicarakan bukan orangnya ya tapi benda apa yang bisa menggerakkan benda tersebut jadi bukan ke orangnya makanya yang E ini salah sehingga jawaban yang paling tepat itu adalah opsi yang A masih soal dengan jenis yang sama kita harus mencari kata hubungnya ratu sama mahkota mahkota itu kan biasanya dipakainya di kepalanya ratu ya berarti ratu itu menggunakan mahkota di kepalanya gitu kan nah sekarang kita cek pegawai menggunakan dasi di kepalanya apakah iya? tentu bukan karena dasi dipakainya bukan di kepala lalu yang B sarjana menggunakan toga di kepalanya nah ini ya kita kiep lalu kita cek yang J sampai E juara menggunakan medali di kepalanya no lalu D pengantin menggunakan riasan di kepala ya tergantung riasanya kalau riasan biasanya lebih ke wajah ya lalu yang E prajurit menggunakan tombak di kepalanya juga enggak berarti jawaban yang paling sesuai menggunakan kata hubungi yang sama dengan ratu dan mahkota ini adalah opsi yang B oke kita ke soal yang terakhir radian sama dengan sudut nah apa sih hubungan antara radian dengan sudut radian itu kan merupakan satuannya dari sudut itu ya berarti radian satuan dari sudut oke kita menggunakan kata hubungi yang sama kita coba dari opsi A sampai E menit adalah satuan dari detik apakah iya? bukan ya menit itu bukan satuan dari detik lalu gaya adalah satuan dari gerak juga bukan hari adalah satuan dari lama ini bisa jadi ya misalkan kamu pergi berlibur selama berapa hari gitu kan berarti hari ini misalkan 3 hari 4 hari dan seterusnya berarti hari ini bisa dijadikan sebagai satuan dari lamanya suatu aktivitas kita keep yang C lalu berat adalah satuan dari isi ini juga bukan lalu yang E area adalah satuan dari volume juga bukan maka opsi jawabannya yang paling tepat itu adalah opsi yang C dimana hari adalah satuan dari lama oke demikian tadi pembahasan soal-soal test CPNS CEU semoga penjelasan yang aku berikan bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya nanti mengerjakan soal-soal test CPNS 2023 sukses buat kalian semua sampai ketemu di video yang selanjutnya